Buat kalian juga yang lagi nyari burung kenari yang sudah gacoran, disini juga stoknya tersedia ya. Oh iya, sedikit bocoran juga kan-kan untuk harga grosir ataupun partai, harga burung kenari yang saya tadi sebutkan, itu juga masih bisa. Assalamualaikum para kecomania, gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya kan kawan. Dan untuk kesempatan video kali ini saya sedang berdiri di parkiran mobil, dan untuk kesempatan video kali ini saya akan mencoba mampir ke kiosknya matahari ya kan kawan? Dan akan mencoba melihat ataupun mereview burung kenari yang saya sedia untuk hari ini di kiosknya matahari ya. Nah ini untuk kiosk matahari, itu ada di pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar Gedung Lama kan kawan. Oke, kita tanya dulu ke si siapa ya kemarin lupa lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa sih kemarin lupa lagi saya? Abo. Abo ya. Maaf Abo lupa deh. Gimana kabarnya Pak Ayana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Sehat. Untuk stok kenari ya Pak Ayana, sehat ya? Lumayan langsung. Lumayan sehatnya. Ayah wedah. Ayah pilihan banyak. Aboleh saya mohon izin update harga burungnya, Tik? Boleh ya? Boleh nggak apa-apa ya? Oke. Tapi sebelum saya update harga burungnya, mau nanya dulu nih A. Untuk pengiriman ataupun pemesanan gimana A? Bisa dilayani apa nggak nih? Bisa. Bisa ya? Itu untuk kemana saja sih A? Untuk pelayanan, pengiriman ataupun pemesanannya? Bisa ke seluruh Indonesia, kecuali Papua. Oh, kecuali Papua. Kalau untuk Papua tidak ada aksesnya ya? Oke. Itu untuk kecer, grosir, partai pasti bisa dikirim-kirim ya? Oke. Bisa ya? Kalau untuk tukar tambah gimana? Kalau untuk tukar tambah bisa sesuai warna. Oh, tapi khusus untuk burung kenari saja berarti ya? Berarti khusus untuk burung kenari saja. Kalau untuk burung lain mah belum bisa melayani ya? Belum bisa. Belum bisa menari. Jadi kalau untuk kalian, para kecomannya yang ingin, ataupun yang sudah bosan, punya burung kenari yang di rumah, ingin stok terbaru, silakan kalian tinggal bawa saja kemari. Karena disini juga masih melayani penukaran ya. Oke, Abo. Untuk jam operasionalnya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih di kiasa matahari ini? Biasanya buka jam setelah 6 sampai jam 5 sampai jam 4. Jam 4 sore ya? Ya, kalau sore jam 4 masih ada yang mantau, ditungguin. Oh, ditungguin pastinya ya. Sampai dapat. Sampai dapat pokoknya. Tapi biasanya ya dari jam habis subuh berarti ya? Iya. Kitar jam 5 atau jam 6 sampai jam 4 ya? Iya. Oke, kalau begitu Abo saya mau izin update harga burungnya saja ya? Iya. Iya kan kawan, kita langsung saja pantau untuk stok burung yang tersedia untuk hari ini di kiosknya matahari. Tapi sebelum saya update harga burungnya, untuk kalian yang belum subscribe channel saya, saya mau bantu subscribe-nya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Oke kan kawan, ini untuk pantauan pertama seperti biasa ada stok burung kenari dari pilihan warna gelap yang masih bahan ataupun yang masih anaknya ya. Ini kurang lebih 2-3 bulanan dan kondisi burung seperti biasa ini masih campur kan kawan. Pilihannya tentu ada jantan, ada betina. Jadi untuk kalian yang lagi nyari burung kenari dari seri loper, kalian juga bisa merapas saja datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Untuk pantau-pantau burungnya siapa tahu ada yang cocok di atik kalian ya kan kawan. Untuk harganya sendiri kenari seri loper warna gelapnya. Di sini masih dengan harga Rp80.000 untuk perekornya. Dan kalau untuk harga grosir ataupun harga partai, silakan kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi ya kan kawan. Untuk setok burung kenari seri loper warna gelapnya di sini juga masih banyak sekali pilihannya. Jadi jangan khawatir kehabisan karena untuk setok masih banyak sekali ya. Oke kita lanjut lagi untuk penampakan burung kenari yang sudah, yang masih bahan. Ini untuk pilihan warna cerahnya ya kan kawan. Kondisi burung juga ini sama yang masih bahan. Umur kurang lebih 2-3 bulan dan juga untuk posisi ini masih dicampur. Jantan betina tentu masih ada pilihan. Dan untuk setok jambul di kanan ini tersedia ya untuk seri lopernya. Kenari seri loper warna cerah ada pilihan jambulnya. Untuk pilihan di sini juga masih tersedia. Pokoknya kenari seri loper juga di sini masih banyak sekali pilihannya ya. Dan untuk harga ecernya kan kawan-kawan kenari seri loper pilihan warna cerahnya. Untuk harga ecernya ya di sini cukup dibanderol dengan harga Rp120.000. Dan harga juga kawan-kawan tinggal nego saja karena juga harga masih bisa nego ya. Untuk pilihan warna cerah dan warna gelap juga di sini masih banyak sekali pilihan untuk di luar. Jadi tinggal pilih-pilih saja sesuai keinginan kalian. Mau dari warna gelap, warna cerah, warna putih masih banyak sekali pilihannya ya. Kita berlanjut untuk melihat penapakan burung kenari. Pilihan warna putih dan juga untuk warna panda. Di sini juga setoknya masih tersedia ataupun ada pilihannya. Dan ini juga sama kan-kan kondisi burungnya masih campur ataupun masih bahan. Jantan betina pasti tentunya masih ada pilihannya. Dan untuk yang kalian yang belum tahu antara jantan sama betina seperti biasa kalau untuk patokan kenari itu yang masih bahan. Pennya itu biasanya naik ke atas berbentuk seperti huruf L. Mata, garis mata dan juga untuk garis paru biasanya sejajar. Dan kalau untuk dari tongkrongan juga biasanya berbadan tegap ya. Kepala biasanya cepak. Kalau yang jantan tapi itu juga tidak menjamin 100% ya kan kawan saya ingatkan kembali. Dan kalau untuk yang pilihan betina biasanya itu pennya tidak naik ke atas ataupun tidak menonjol. Meskipun itu menonjol biasanya itu menonjolnya mengarah ke ekor ya kan kawan bukan ke atas. Untuk harganya sendiri kan kawan kenari pilihan warna putih yang masih bahan dari seri lopernya. Di sini masih dengan harga Rp150.000. Dan untuk warna panda kan kawan disini juga masih ada pilihan. Untuk harganya cukup dibanderol dengan harga Rp200.000. Tapi harga juga kan kawan jangan khawatir karena masih bisa nego ya. Silahkan kalian nego-nego saja sepuasnya. Kalau harga cocok pasti dikasih ya kan kawan. Dan ini untuk di bawahnya ada kenari yang masih bahan juga dari seri loper. Ini untuk pilihan warna star blue tapi kebanyakan untuk warna putihnya. Mungkin ini untuk warna panda star blue ya. Kalau untuk sekarang. Ini juga sama kondisi burungnya masih campur. Jantan betina tentu masih ada pilihan. Dan ini termasuk harganya ke warna cerai ya kan kawan untuk warna panda star bluenya. Untuk harga perekornya cukup dibanderol dengan harga Rp120.000. Dan kita bergeser lagi kan kawan ke dalam untuk melihat penampakan burung yang lainnya. Dari seri AF ya. AF yang masih bahan. Di sini juga stoknya masih tersedia. Untuk pilihan ada warna putih dan juga untuk warna gelap. Umur juga sama ini kurang lebih 2-3 bulanan. Untuk kenari seri AF bahannya. Untuk AF bahan berapa? Sabar. Dan untuk harganya kan kawan perekornya cukup dibanderol dengan harga Rp200.000. Nah kalau yang di sini ini yang sudah dipisah-pisah kan kawan. Ini seri loper ya memang A? Ini seri loper semua. Seri loper semua sudah pilihan jantan ya. Sudah pilihan jantan. Oke kita lihat. Berarti selain untuk yang masih di Omyok. Buat kalian juga yang lagi nyari burung kenari seri loper. Yang sudah benar-benar pilihan jantan. 100% jantan. Di sini juga pilihannya banyak sekali. Untuk warna juga masih banyak sekali pilihan. Nah ini seperti warna Merlock grid baynya ya. Tapi ini warna oranye kan kawan. Bukan warna Merlock. Oh ini juga yang sakit. Ada tulisannya sakit. Berarti di sini sangat teliti sekali ya. Untuk pemisahan burungnya. Nah ini juga sama. Yang sakit ada ya. Dan ternyata kawan-kawan untuk pilihan yang sudah benar-benar jantan juga. Harga sama ya. Tidak dibadain. Untuk pilihan warna cerah. Harganya cukup dibanderol dengan harga Rp120.000. Dan untuk pilihan warna gelap. Harganya juga sama. Di sini cukup dibanderol dengan harga Rp80.000. Untuk pilihan jantan. Buat kalian juga yang lagi nyari burung kenari. Dari jenis kelamin betina siapan. Ataupun jenis kelamin betina. Di sini juga setoknya tersedia. Ini untuk pilihan seri lopernya ya kan kawan. Nah ini seri lopernya. Jenis kelamin betina. Untuk harga juga sama kan kawan ya. Sama yang bahan. Betina siapan ataupun kenari jenis kelamin betina. Di sini yang warna cerah. Dibanderol dengan harga Rp120.000. Dan untuk warna gelap kosong kan kawan ya. Yang sudah dipisahnya. Tapi kalau dapat yang betina. Dari warna gelap juga harganya sama. Di angka Rp80.000. Untuk warna putih juga sama. Di angka Rp150.000. Dan untuk warna panda ya. Warna panda jenis kelamin betina. Harga juga sama kan kawan. Di angka Rp200.000. Nah itulah dia kan kawan. Untuk setok burung kenari yang masih bahan. Dari pilihan kenari seri lopernya. Ataupun seri AF-nya. Silahkan untuk kalian para kenari mana yang lagi nyari burung kenari. Kalian tinggal berapa saja kemari. Untuk pantau-pantau burungnya. Untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Saya untuk pilihan yang masih bahan. Buat kalian juga yang lagi nyari burung kenari. Yang sudah gacoran. Di sini juga setoknya tersedia ya. Untuk pilihan warna. Di sini juga masih tersedia. Ada warna gelap. Warna cerah. Dan juga untuk warna panda. Kan kawan. Di sini ada pilihan. Jadi tinggal pantau saja merapat kemari. Untuk pilih-pilih burungnya. Untuk dengerin bunyinya. Perhatikan irama lagu. Durasi dan juga untuk cengkoknya kan kawan. Dan untuk harganya kan kawan. Kenari seri loper. Yang sudah gacoran. Untuk pilihan warna gelapnya ya. Di sini cukup dibanderol dengan harga 300 ribu. Untuk pilihan warna cerah seperti ini. Harga perekornya cukup dibanderol dengan harga 320 ribu. Dan untuk warna panda seperti ini ya kan kawan. Yang sudah gacoran. Harganya cukup dibanderol dengan harga 400 ribu. Nah kan kawan. Untuk kalian juga yang lagi nyari burung red sea skin. Di sini juga stoknya tersedia. Jadi untuk selain untuk burung kenari. Buat kalian juga yang lagi nyari red sea skin. Silahkan kalian juga bisa merapat saja. Datang langsung kemari ya. Ini untuk pilihan dari jenis klasik ya kan kawan. Yang masih muda. Ini untuk pilihan jantan semua. Apa ada betinanya? Ada betinanya. Oh ada betinanya ya. Tapi yang masih pada muda. Yang pasti muda ya. Oke jadi untuk kalian juga. Ini di kiosnya matahari adalah agen selain untuk burung agen kenari. Juga agen burung red sea skin ya. Jadi untuk kalian juga yang punya kios. Ingin diisi dengan burung red sea skin. Silahkan kalian juga bisa mesen di sini ya kan kawan. Untuk harga berapa red sea skin klasik? Yang masih muda jantan? Buat betinanya 300. Buat yang jantan 400. Untuk yang betinanya kan kawan cukup diangkat 300 ribu. Dan untuk yang jantan masih mudanya. Di sini cukup dibanderol dengan harga 400 ribu. Untuk harga grosir ataupun harga partai. Silahkan kalian hubungin saja. Nomor telepon yang ada di video. Maupun yang ada di deskripsi ya kan kawan. Nah itulah dia kan kawan untuk stok burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya matahari. Silahkan untuk kalian para kicomania ataupun para kenarimania yang lagi nyari burung kenari. Dan juga untuk penyari burung red sea skin. Kalian tinggal merapat saja. Datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya ya. Sedikit bocoran impo kan kawan ataupun bocoran harga. Untuk kalian yang ingin beli burung kenari ataupun burung red sea skin secara grosir. Maupun pantai saya akan kasih bocorannya ya. Untuk harga grosir ataupun partai minimal kalian pengambilan 15 ekor. Kenari seri loper harga cukup dibanderol dengan harga Rp65.000. Dan untuk kenari seri loper warna cerah. Untuk grosir pengambilan minimal 15 ekor. Harganya dibanderol dengan harga Rp95.000. Dan untuk kenari seri loper pilihan warna putih. Untuk harga grosirnya disini cukup dibanderol dengan harga Rp130.000 ya. Untuk warna panda grosirnya kan kawan cukup dibanderol dengan harga Rp150.000. Dan untuk selebihnya silahkan untuk kenari yang gak coran ataupun red sea skin. Kalian tinggal merapat saja kemarin ngobrol-ngobrol sama si A Pajar ataupun si A Pohodei. Tadi Tessa Abo ya kan kawan. Atau bila kalian tidak bisa merapat kemarin silahkan kalian hubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Oke kan kawan mungkin cukup sekian dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Tentang update harga burung kenari dan juga burung red sea skin yang tersedia untuk hari ini di kiosknya matahari. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Dan selalu dilimpahkan rejekinya. Oh iya sedikit bocoran juga kan kawan untuk harga grosir ataupun partai. Harga burung kenari yang saya tadi sebutkan. Itu juga masih bisa nego ya. Jadi silahkan kalian tinggal nego-nego saja. Untuk kalau harga cocok pasti dikasih ya kan kawan. Oke Abo terima kasih banyak waktunya hari ini ya. Saya sudah diizinkan meliput di sini. Dan Abo terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian berdua tetap sehat. Dagangnya tambah laris manis, tambah berkah ya. Oke Abo terima kasih. Kalau begitu saya mohon izin undur diri ya. Oke yuk kawan-kawan kita kiris saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.